bentuk yang baru guys 2204 jadi screen awalnya loading screennya sudah berbeda simbolnya ubur-ubur guys ya ini ubur-ubur warnanya masih sama dengan yang sebelumnya apa ya agak kemerahan ya tampilannya keren jadi saya habis upgrade guys tampilannya bagus sih jadi saya upgrade dari Ubuntu 21.10 nah ini ada beberapa fitur yang saya lihat yang cukup menarik sehingga saya meng-upgrade dari 21.10 ke Ubuntu versi 2204 cara upgrade nya gampang sih jadi bisa dilihat di sini yang pertama sudo update dan distribution upgrade kemudian install update manager core baru nanti do release upgrade tetapi dengan parameter min d kenapa ada min d karena saat ini yang Ubuntu 2204 itu masih di stage development ya mungkin beberapa hari ke depan atau mungkin seminggu ke depan sudah rilis jadi mungkin teman-teman nggak perlu pakai parameter minus d ini jadi ini ada sudo nah apa yang baru dari Ubuntu 2204 ini ini versi long term support ya jadi akan disupport selama dua tahun ke depan ya tampilan wallpapernya ubur-ubur atau jellyfish ya ini ada new dock mode jadi berbeda mode docking nya bisa diubah atau saya masuk ke sini setting nah ini dia jadi ada beberapa opsi disini docking nya ini ada panel mode nah ini model yang dock ya jadi keren tampilannya keren ya guys di sebelah kiri ini jadi sesuai posisinya juga bisa diubah ya contohnya mau di bawah juga bisa saya lebih suka yang model panel sih ya yang memanjang jadi memanjang tampilannya walaupun demikian yang model docking juga bagus yang model dock ini posisinya di screen bisa ubah bisa di bawah nah kalau di bawah ini udah seperti macOS ya keren seperti macOS ya ini behavior nya bisa kita ubah show trace icon nya juga enggak atau ditampilkan atau tidak bisa disini dark mode nya kita lihat keren juga ya tampilannya rapi sekali tapi saya lebih suka yang light ya lebih terang disini tampilannya ini kalau di bawah dipasang di bawah ini seperti mac banget ya seperti mac cuma memang ketika hover mouse nya dia tidak membesar icon nya tapi udah lumayan lah udah bagus ngobi dulu ini ada aksen color selection nya jadi aksen nya bisa diubah ya sepertinya warna hijau lebih keren ya ini contohnya disini hijau ya ini coba warnanya keren juga hijau atau deal disini hijau keren sih hijau keren ini desktop icon nya juga bisa diubah besarannya nah ini ketika kita ubah aksen nya ini icon di sebelah kiri atas itu sudah berbeda ya warnanya sudah berbeda bagus juga sih ini nah ini ada yang bagus juga ini fitur new screenshot and screencast tool jadi sudah bawaan dari OS nya ubuntu jadi begitu screenshot bisa dipilih area tertentu ini seperti windows snipping tools ya jadi kita bisa pilih area yang mau di di capture akun bahkan ini bisa screencast ya baik untuk video recording maupun nanti jika mau di streaming bagus juga ini cuma akses nya gimana ya saya belum tahu akses nya ini baru restart pertama kali ya untuk mengaktifkan mode ini coba kalau kita menggunakan print screen oh sorry saya waktu mengaktifkan print screen malah yang aktif dari windows ya ini karena saya menjalankan di virtual machine jadi nanti untuk capture nya mungkin akan saya coba di komputer yang betul-betul memang OS nya ubuntu ya ini karena saya menjalankan dari virtual machine di laptop kantor jadi tombol print screen nya tidak aktif nah ini utility nya tidak ada yang baru sama oke oke belum ada yang baru di sini tapi kalau kita lihat tampilannya memang lebih rapi ya lebih rapi di sini oh ini under wayline ya jadi hanya aktif kalau kita menggunakan wayline kemudian ada new multitasking setting wah ini kita perlu coba ini multitasking nah ini dia fitur multitasking nya hot corner jadi activity oh oh oke ini bisa tampilannya bisa kita lihat multitasking nya aplikasi apa saja yang sedang berjalan oke nice kalau hot corner berarti ini over aja ya seharusnya ya oke untuk overview seharusnya oke aktif screen edges top layer to resize oke kita coba ya ke kiri oke seperti itu kan hmm top left and right screen edges to resize ya seperti itu sih oke seperti ini ya contohnya oke dynamic workspaces remove empty workspace automatic ya kalau biasanya kalau kita sudah membuat workspace terlalu banyak gitu ya tidak otomatis menghilang kalau ini nanti ada otomatis ketika nggak dipakai atau kita akan menggunakan fixed number kita mau bikin workspace berapa banyak ini multi monitor nah ini bisa disetting workspacesnya on primary display only atau bisa semuanya gitu ya ini bagus juga sih hmm application switching oke oke itu untuk fitur yang multitasking rasanya bagus juga wayland is default again ini wayland default again ya tapi tadi saya lupa ya active in wayland atau nggak ya group new option to enable in disable animation rasanya sih kalau animation sih harusnya aktif ya karena keren ya tapi bisa ada opsi untuk meng-disable ya mungkin kalau menggunakan komputer yang lama yang speknya masih kurang mungkin bisa dinonaktifkan animasinya ya position of desktop icon nah ini bisa diset juga ada di mana oke tadi kita sudah demokan nah ini yang controlling mounted drive and trace in dock jadi bisa kita setting ya bisa kita tampilkan drive-nya ketika kita mounting suatu drive baik physical maupun untuk network itu kita bisa tampilkan di docking ya di docking di bawah ini kalau ini saya kebetulan taruh di bawah berarti mungkin dockingnya akan ditampilkan di bawah ini bisa diatur di sini ini termasuk trace gitu ya ini termasuk yang mountingnya virtual box ini dan juga trace icon ini ya ini bisa ditambahkan di sini otomatik atau enggak kemudian software center-nya juga berubah tampilannya lebih rapi sepertinya ya icon-nya juga lebih besar jadi lebih mudah dilihat icon untuk software dan update ini berubah ini jujur aja suatu icon yang membingungkan ya jadi ketika kita lihat di sini ketika kepotong ya terpotong judulnya software update ini software update ini sama gitu jadi kita harus menghafalkan bentuk icon-nya ya karena ini kepotong judulnya gitu ini tapi tampilannya memang sudah berbeda walaupun mungkin tidak terlalu signifikan karena label-nya ini label-nya kepotong juga judul dari icon ini terpotong juga gitu kemudian ada multi-monitor setting nah ini ini sih standart nah ini yang penting ini fractional scaling up to sampai 225% jadi ini di beberapa versi Ubuntu yang lama itu memang ada kelemahan ya tetapi ini sepertinya sudah semakin baik kemarin di versi 21.10 sudah bagus sih fractional scaling-nya jadi sudah bisa per 25% gitu ya jadi bisa 100, 125, 150, 175, 200 bahkan ini sampai 225% jadi kalau misalnya misalnya kita menggunakan monitor yang besar dengan resolusi yang sangat tinggi misalnya 8K itu mungkin kita membutuhkan scaling sampai 200% karena saya menggunakan monitor yang 4K 27 inci itu juga menggunakan scaling sampai 200% karena kalau tidak 100% itu kecil sekali tidak terbaca gitu karena saking tingginya resolusinya nah ini ada brand new logo oke oke juga new wallpaper tetapi tidak ada yang untuk dark ya dark mode dan light varian jadi sama ya jadi sama ini nggak apa-apa nanti mungkin semakin apa ada perbaikan untuk penambahan wallpapernya untuk dark dan light gitu ya ini kemudian nggak ada versinya tapi nanti mungkin kelak mungkin ada tambahannya dan bisa support raspberry pi ya ini improve ya di improve ditingkatkan supportingnya hmm jadi bisa di install juga ya di raspberry tempoh hari saya menginstall ubuntu 2110 di raspberry jalan bagus ya karena menggunakan USB ini supportnya diperbaiki juga jadi bekerja juga di 8 giga versi 8 giga dan 4 giga kebetulan kemarin sih nyobanya di 4 giga ya karena saya punya raspberry pi yang 4 giga ya dan itu jalan baik nah disini 8 dan 4 giga dapat berjalan tetapi tidak bisa untuk yang versi 2 giga ya karena ukuran dari OS nya dari ubuntu ini sendiri juga sudah 2 gigaan sih jadi rasanya kurang ya kalau cuma RAM nya 2 giga gitu ya nah ini firefox snap ya jadi ini menggunakan installernya menggunakan snap snap package ya jadi tidak app lagi ya apt lagi nggak ya aptitude ya ini ada beberapa perubahan yang lain versi-versi dari software-software atau library yang digunakan jadi contohnya php juga sudah menggunakan php 8.1 ya python nya juga 3.10 ini yang biasa kita pakai sih python 3 php 8 gitu ini sudah yang terbaru dan kernel nya sudah kernel 5.15 LTS long term support oke saya akan mencoba menggunakan ubuntu 2204 ini dalam bekerja hari ini rasanya sih kalau kita lihat sih lancar-lancar aja ya jadi kalau teman-teman lihat saya menggunakan virtual mesin sebenarnya nah ini dia dimana saya installnya atau membuat virtual mesinnya nggak terlalu besar saya menggunakan 4 core dan 4GB RAM saja ya rasanya sih lancar ya ini 4GB saja nah rasanya lancar aja sih ini coba saya akan gunakan untuk development dalam beberapa hari ini tapi rasanya sih sudah cukup ya memang saya sengaja upgrade ubuntu 2204 ini di virtual mesin dulu ya kalau ada masalah tentu saya tidak akan install di PC atau laptop utama saya ya jadi saya coba di virtual mesin dulu dan rasanya semakin hari upgrade dari ubuntu itu semakin baik ya kompatibilitas ke belakang juga baik dan peningkatan ke depan juga bagus kalau kita lihat ini nggak ada masalah jadi bisa diteruskan menggunakan ubuntu 2204 ya rasanya bagus tidak ada masalah nanti kita coba bagi teman-teman yang tertarik mau coba tadi caranya sudah saya sampaikan ya ini dia caranya bisa dipraktekkan langsung nanti kalau misalnya sudah seminggu bahkan bulan depan mungkin sudah tidak perlu parameter minus D lagi oke sementara ini dulu preview nya ya atau review nya review singkat atau kita mencoba ubuntu versi terbaru 2204 rasanya sih lancar saja jadi bisa kita teruskan menggunakan versi terbaru ini oke sampai jumpa jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika belum dah